PEMBICARA 1 Pelatih Timnas Vietnam, Hilipe Trousier, mengungkapkan alasannya tidak mau beruji coba melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Tidak hanya Timnas Indonesia, Trousier juga tidak tertarik Vietnam melawan Thailand. Padahal sejatinya pertandingan itu akan menyedot atmosfer pertandingan baik digelar di Vietnam atau di Indonesia. Terlebih, kedua negara itu mempunyai rivalitas bergensi sehingga membuat banyak orang tertarik untuk datang ke stadion. Vietnam akhirnya memutuskan untuk beruji coba melawan Cina dan Korea Selatan pada FIFA Matchday Oktober 2023. Selain melawan Cina dan Korea Selatan, Vietnam juga uji tanding dengan Uzbekistan. Trousier tidak melirik Timnas Indonesia sebagai lawan dalam agenda FIFA Matchday, karena posisi Vietnam berada jauh di atas Timnas Indonesia dan Thailand pada ranking FIFA. Vietnam saat ini duduk di posisi ke-95, sementara Timnas Indonesia di peringkat 147. Sedangkan Thailand di posisi 112. Pelatih ingin Vietnam bertanding melawan negara yang lebih tinggi peringkatnya di ranking FIFA. China saat ini duduk di posisi ke-80, Korea Selatan di posisi 26, dan Uzbekistan di angka 75. Trousier merasa tertantang dengan itu. Menarik dinantikan kejutan apa yang bisa diberikan Vietnam menghadapi tiga tim dengan peringkat FIFA di atas mereka. Kualitas Vietnam pun akan dipertaruhkan setelah meremehkan kekuatan Timnas Indonesia dan Thailand. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih telah menonton!